yo guys balik lagi bersama gue dan kali ini gue bakal ya ngebahas kv1 sampai kv5 tuh menurut kalian yang kalian suka pakai atau apa ya menurut kalian yang terbaik ya dan disini menurut gue ya gameplaynya itu semuanya tuh side scrapping ya jadi kalian upper plate sama lower plate depan ini ini upper plate yang namanya upper plate yang ini dan lower plate ini yang dibawah ya jadi kalian kalau miring itu bisa nutupin dua-duanya ya jadi kalian model mainnya side scrapping dan mungkin buat kalian yang nggak setuju ya nggak setuju akan mendapat gue ya bebas sih karena disini setiap orang suka tanknya beda-beda ya dan gameplaynya beda-beda dan buat kalian yang mau lihat gameplay kayak gue kv1 kv2 kv1 is kv1s kv3 kv4 gue udah bikin ya kalian bisa cek di playlist atau enggak cek video-video gue disini kita bakal main pakai kv5 sih nantinya dan kita lanjutin aja ya jadi ini tank semuanya tuh mainnya side scrapping ya nih kv2 agak empuk atau enggak ada armor ya kenapa karena ya emang tipenya kayak gini dan dia senjatanya derp gun ya guys derp gun itu apa derp gun itu senjata yang dia tipenya pakai high explosive atau yang damagenya gede ya dan penetrationnya kecil nah yang bisa nge one hit juga ya tipenya kayak su 152 kv2 terus lagi yang terpengar ya Nah tempat 9 juga ya ya nih tempat 9 nah tipenya kayak gitu sih guys nah buat gameplaynya ini dia side scrapping jadi kalau misalkan kalian depan tuh kalian nyamping gini ya misalkan gimana ya misalkan di dinding nih nih tank kalian kalian jangan lurus gini ya jangan lurus tapi kalian miring sih kayak gini dan kalau kalian udah misalkan ketembus kalian mundur aja sih berarti itu tandanya musuhnya entah pakai Premo atau enggak kalian side scrappingnya kurang ya kurang bagus nah untuk consumables kalian pakai yang kayak gue juga boleh sih atau enggak engine power boostnya kalian ganti repair kit ya karena gampang banget kena engine terus kebakar atau enggak morek dan lain-lain ya jadi kalian bawa dua ini satu lagi pakai adrenalin karena rata-rata reloadnya nih tank lama banget ya lama-lama ya mulai dari kv2 kv1s dan kesamping kiri ini reloadnya pada lama-lama sih ini kita provision nggak bawa nih kita sell nah buat kalian yang gampang di amorek kalian jangan lupa beli protective kit ya ini amorek kalian tuh durability nya nambah 10% atau ketahanan dari amorek kalian sendiri itu nambah 10% jadi buat kalian yang pakai cafe gampang banget di amorek itu menurut gue kalian harus beli yang tadi ya di provision yang ini ya yang protective kit dan buat kalian yang enggak punya kv5 diharap sabar ya karena kemarin gue belinya 5500 sih untuk harga segitu cukup lumayan affordable ya maksudnya ya terjangkau lah ya dan untuk 5500 dapetin kv5 tuh oke sih karena disini menurut gue kekurangannya di kepola doang ya dia ada satu ada dua dan ini tinggi banget kepola keduanya untuk armor depannya sih dia udah dibuff ya udah dibuff guys jadi kalian nggak perlu takut yang pakai kv5 sama ya ini kv5 kv4 tetep sama side scrapping walaupun dia nggak ada sampingnya kalian bisa main side scrapping ya nah diantara semuanya ini menurut gue yang paling bagus itu apa ya yang urutan pertama ya urutan pertama menurut gue paling bagus ini ya kv1is eh kv1s ya is mulu gue bilang kv1s terus yang kedua mungkin sekarang gue apa ya apa ya guys kv1 kali ya kv1 agak ngeri juga ya di tr5 kv1 ya kv1 terus yang ketiga itu apa ya guys nah itu gue bingung yang ketiga itu mungkin kv3 kali ya kv3 yang keempat kv5 dan terakhir kv4 ya kenapa kv4 gue kurang suka karena walaupun dia udah full upgrade kayak gini ya dia dia tuh lambat banget guys lambat banget dan oke untuk penetrasi bagus banget ya untuk penetration bagus banget ya karena dia megang senjata TR9 sih dan untuk kv5 gue kurang sukanya gana ya gana agak glek jujur gana kv5 tuh agak glek ya gak sebagus kv4 kv4 mungkin gue kurang kurang suka di speednya ya karena dia lambat banget untuk ukuran heavy tank yang udah full upgrade pake mesin TR9 ya udah kurang suka dan tadi gimana kv1s kv1 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 kv3 kv2 kv5 kv4 ya berarti namanya ulang ulang kv1s kv1 kv1 kv3 kv2 kv5 dan terakhir kv4 ya 1 2 3 4 5 6 oke jadi diantara 6 tank gitu ya urutan gue soalnya ya begitu guys kv2 armor kurang senyatanya bagus ga armornya ga sebagus kv1s untuk kv1s dia reloadnya lumayan lama tapi ada armornya ya dan perfect sih balance ini balance banget makanya tank nomor 1 gue tuh kv1s karena dia penetration bagus speednya ga terlalu lambat armornya oke damage nya ga ngotak ya dan reloadnya juga normal ya untuk ukuran damage segitu sih gokil sih tanknya balance banget sih not good yang balance nya kayak gini ya mungkin agak agak overpower juga sih ga terlalu balance sih karena alfanya lumayan tinggi ya kv3 juga alfanya tinggi juga sih guys 400 juga sama sih disini kita tanpa banyak bahasa bahasa kita langsung aja kali ya main apa ya big boss aja kali ya biar lama ya guys kita main big boss ya pakai kv5 biar kita bisa kalian bisa lihat ya kan big boss ga ga ngaruh apa ya ga ngaruh luruh atau yang lain ya nah disini kita bakal ammo nya sama kayak gini provision nya juga sama untuk equipment karena dia ganda jelek banget kita kasih calibrated shell ya walaupun reloadnya lebih lama seenggaknya dia masih bisa ngepen penetrationnya nambah dikit lah ya ini aiming time improve ini improve module ya gue takut kena amorek ya atau fuel tank jadi kita beli yang ini ini kita biar nggak ke detect ini biar speednya nambah dan ini biar nggak kena track ya oke langsung aja kita main big boss guys let's go oke guys disini kita udah dapet ya detailnya oke musuhnya ga ada yang tebel kecuali xp ya ini xp menurut gue tebel banget sih xp mudah-mudahan kita dapet black prince ya bossnya karena kalo ga dapet black prince ya gapapa sih guys wah t34 strip 1 musuhnya t25 strip 2 ya eh strip slash 2 ya ini harusnya kita bisa menang ya karena musuhnya agak lembek ya t25 disini kita bisa langsung minta help aja ya ini masih musuhnya di kiri gue karena rame banget kita gapapa sih ga takut ya kita di di keroyokin waduh kita kentang guys 6 5 4 oke ya kita sidescraping kayak gini game2 gamenya oke ya tuh ga ketembus ya guys kalo kalian sidescraping oke ini smasher oke kalo smasher bisa nembus ya guys karena dia dirtgun juga waduh oke 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 aduh oke ya kita ga lembus kalian jad kayak gitu ya kita mainnya ssraping kayak gini sih guys aduh dia ada itu guys ada yang buat ngurangin nawa ya toxic banget asli smashernya kita majuin aja ya kita barbar aja kita bundir aja karena posisinya udah ga enak ya kita pake adrenalin aduh aduh baru mau nabrak aduh baru mau nabrak mati nih guys kita ini ga nembus oke mati smashernya nice ini tiger2 nya ga afk ya gua kira tiger2 nya afk oke ya t25 nya udah sempet mati sekali kita nge snipping aja disini ya oke ya kalian liat ya senjatanya agak lumayan oke ya kalo misalkan kalian pake calibrated calibrated shell ya kalo ga pake calibrated shell itu agak kurang sih menurut gue oke disini kita dapet ini temen favorit gue ya yang racun ini ya yang poison ini favorit gue ya karena kita bisa nge damage gede banget sih guys guys dari sini kalo bisa kita nge snap snap lucu aja ya ga perlu terlalu barbar kalo udah dapet yang ini dapet skill yang ini guys kita ga perlu barbar banget ya oke let's go kita mungkin bisa di belakang ya black black prince wah kentang dong 3 2 1 nah dia ga mau ngintip oke ya dia berkurang ya walaupun kita ga lembus dia berkurang gara-gara keracunan tanknya oke 500 guys mantap kayaknya bossnya barbar banget ya boss musuh barbar banget tuh kita masih belum bisa nembusin itu ya oke upper platenya tiger 2 walaupun pake premo ini tank tuh armornya perang bagus sih guys eh armornya senjatanya perang bagus ya seperti yang gue bilang 3 2 1 ya ampun ini kita damage nya masih kecil banget ya guys aduh toxic banget ya yang pake ini level ya toxic banget guys kita tinggal 1000 nyawanya kayaknya armornya bagus banget ya karena kita side scrapping guys tuh kita side scrapping ya jadi kita ga perlu takut selama yang nembus ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun kita terbang guys mesra ga berani ngintip ya oke kita agak miring gini ayo dong ngintip 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 ya ampun oke empat 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 tiga dua kita miring biar ga bisa ditembusin guys wah ditembak dari kanan ya dan ditembak juga sama bossnya Dan depan sini ya Kita gak ada armor soalnya ya Di depan banget gak ada armor Jadi kita harus side scrapping sih guys Mau gak mau Oke disini kita bakalan menang ya Dikit lagi Dan untuk reload 9,1 detik itu lumayan cepat ya Karena kita pake calibrated shells ya Kalau gak pake calibrated shells Mungkin sekitar 8 detikan sih guys Jadi buat kalian yang mau beli dari kereta Atau mungkin nanti ada jual langsung Dan menurut kalian worth it Beli aja sih guys Sekarang 5.500 kapan lagi sih Gue gak tau ya apakah harganya Maka 5.500 lagi atau enggak Oke 6,5,4,3,2 Oke Dikit lagi Satu hit lagi mati ya tagger 2 nya guys Oke Hancur tagger 2 nya Adakah yang bisa kita tembak Oke ini smashernya afk Kayak kita damage nya kecil banget sih guys Cuma 6.700 ya Biasanya gue sampe Di atas 10.000 sih Oh enggak 9.000-8.000 ya Karena ini Ya begitu sih guys Karena kurang bagus Jadi kita tidak bisa maksimal ya Skornya Tauditnya nih kalian bisa lihat Kita Farming beat ya Di mode big boss Sekali lagi thank you banget Buat kalian Yang udah nonton Buat kalian yang mau Lihat cek playlistnya Teng-teng gue Yang udah gue review Sebelumnya Bisa kalian cek di playlist Atau di video gue yang lain ya Sekali lagi thank you banget Buat kalian yang mau Join discord Join clan Ataupun Mojak Mabar Bisa join discord gue aja ya Atau Comment ya Di kolom komentar Di bawah sini Thank you banget Jangan lupa Like share dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax